ya mas bro hari ini kita aktivitas lagi mas bro kita mau melakukan pendodosan mas bro panen tapi di sektor sana ya mas bro ya tapi kalau sekarang kita di posisi sawit dampi ya mas ya dua tahun tanam ya beginilah mas bro formatnya seminggu yang lalu kita menabur kapur dolomit Alhamdulillah mas bro yang mana di pepelepahnya ya bertempelan kapur-kapur dolomit di pepelepah kayak gini ya lantaran kita main serak-serak gitu aja kapur dolomitnya sekarang Alhamdulillah wadah hujan turun sudah mulai angsur-angsur hujan turun ya boleh dikatakan sudah mulai rutin Mas bro turunnya hujan jadi kapur dolomit yang kita aplikasikan ini ya kepiringan sudah mulai larut semoga kadar tanah kita ini setelah ditabur kapur dolomit netral ya mas bro ya jadi kapur dolomit ini mas bro tujuannya untuk menetralkan tanah mengurangi asam ya apalagi di sektor lahan kita ini termasuk lahan gambut tapi kalau orang Riau ini bilang nih Riau ya gambutnya tanahnya campur gambut campur tanah jadi tanah-tanah belacan ada juga yang menyebut lahan daerah kita di sini tanahnya tanah galong Hai masih ya jadi sekarang ini kita posisi di lahan pribadi ya mas bro ya sektor sawit dampi ah dua tahun beginilah masur perkembangannya seminggu yang lalu kita tabur dolomit ya pelan-pelan mas bro perawatannya mas bro yang penting lanjut kita minta waktunya mas bro ya mas bro merata mas bro pertumbuhannya samping hampir sama rata ya Alhamdulillah mas bro dengan pelan-pelan kita merawat ladang ini satu saat dia balas budi buat kita ya mas bro ya ini kita review nih mas bro masih pagi ya sebelum aktivitas kalau calon buah mas bro sudah banyak mas bro sudah dua kali katerasi jadi yang untuk yang ketiga kali entah kita katerasi lagi tenta tidak kita enggak tahulah karena kerjaan kita masih banyak lagi ya mas bro ya ya mas bro kita lanjut jalan-jalan lagi mas bro inilah mas bro ya penampakan sakit dampi ya dua tahun selesai tabur kapur dolomit seminggu yang lalu yang lalu banyak pelepah-pelepahnya yang ditempelin kapur ya sekarang sudah mulai tidak ada lagi mas bro sudah mulai bersih berarti kapur dolomitnya sudah larut mas bro lanjut lagi telepiu kalau buah sudah berbuah mas bro polan-pelan mas bro ada juga yang masih berbunga ada juga yang masih berbuah sudah berbuah ya ini mas bro talon buah ya mas bro ya sebelah sana talon buah ya mas bro ya meleleh mas bro meleleh kemauan dibesarin ya kan mas bro jangan kemaluan main main ini mas bro yang lebih kira semangat peladang mas bro lahan ini mas bro kita sistem babat mengutamakan sistem babat mesin ya jadi mana yang nggak bisa disentuh mesin kita lakukan penyemprotan tapi dengan catatan piringan kita jaga ini mas bro meleleh 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 mas bro meleleh sistem babat dua tahun ya mas bro usianya main main wuuu kita masih ada lagi waktunya mas bro untuk melakukan pemupukan lagi ya tapi nggak di sektor sini di sektor sana satu sana yang mana yang mau kita panin sekarang inilah yang mau kita tabur ke perdulomit tapi belum sekarang karena kita mendodos ya mau panin ini mas bro ya kondisi lahan kita ya dampi mas bro ini mereka sedampi mas bro pelan-pelan tapi lanjut mas bro lanjut lagi mas bro aktivitas terus 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 Terima kasih.